Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Azvi Arianto saya dari jurusan Teknik Pusin disini saya akan membuat flank yang kita langsung mulai saja ke tutorialnya yang kita klik dulu kita buat diameternya kita buat lingkarannya dulu dengan diameter 211 kita buat yang kedua kita kasih 168,75 saya klik ok enter kita 126,5 ok ya kita kasih 1,5 ok kita buat lingkarannya buat lubang code nya kita kasih 17,5 kita escape kita delete kita buat lubangnya menjadi 8 ya ok ok enter kita 360 checklist ya kita ke properties kita stock 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 set up stock set up kita atur sudah itu silindis ya kita eksisnya kita atur set kini 24 ini 211 ya diameternya ini kita kasih minus 24 kita checklist kita ke kita ke toolpath ke pocket checklist ya ok yang ya terus itu checklist lagi kita ke tool select library tool kita ke menggunakan FLA 10 ya checklist ya ok kita akan terus kecepatannya menggunakan 5 ribu parameter kita ganti facing rogingnya kita pakai terus yang spiral depth card kita checklist dulu lalu kita pemakanannya kita maksimal satu aja satu mili ya daging parameter kita checklist yang absolut ini kita kasih 2 absolut juga ini 0 ya sol dan ini kita kasih minus 11,5 checklist kita tulpet lagi kita ke pocket kita isa yang itu lingkarannya lubang botnya kita klik semua ya itu adalah lubang bot kita ketul lagi kayak langkah pertama udah kita kasih 4500 4500 kita kasih 360 cut parameter kita balik lagi ke standar roging kita biasa pakai terus spiral depth cut udah thinking parameter kita kasih minus 25 ya biar tembus oke kita ke tulpet lagi pocket kita buat ya itu klik ya kita facing dulu checklist kita ke tool lagi kayak tadi ini kita facing 5.000 aja parameter kita facing ganti facing terus kita depth card udah linking parameter kita si minus 2 ya oke kita ke tool pad lagi buat lubang saluran itunya pipanya kita checklist yang itu checklist kita atur kayak tadi ya ke tool kita atur RPM speed speed kita kasih 500 ini bisa kasih 360 parameter kita balikin lagi ke standar depth card depth card nya udah ya udah udah atur dari awal ya ini kita kasih minus 25 kayak tadi biar tembus checklist oke kita simulasikan ya coba ya oke kita lihat saja ya ini simulasi kan simulasi dari apa yang saya buat tadi nah ini udah sesuai teman-teman kita tinggal ke kode G kita checklist saja tunggu beberapa saat ya ini kita namakan dengan latihan 1 kita checklist nah itu nunggu loadingnya teman-teman nah ini udah muncul ya teman-teman kode G kita scroll kebawah nah ini kode G ini banyak banget ya teman-teman ini kode G ini kita udah dapatkan kode G mungkin itu saja ya teman-teman tutorial yang saya buat kurang lebih nya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 kemudian